Selamat datang, saya Iksan Toleka, juru bicara dari Inspire, manajemen yang menanggungi rosa. Saya bersama dengan teman-teman dari manajemen, ada Kak Enta, ada Kak Gema, dan juga dari penelitian kami, Bang Jasip dan Nama Raka. Alhamdulillah, hari ini, siang ini, kami telah secara resmi melaporkan pengaduan, atau melakukan pengaduan atas beredarnya video hoax atau pemerintahan yang merujukkan artis kami atau talent kami. Ini penting kami lakukan karena kami dari manajemen berkepentingan untuk menjaga dan melindungi nama baik dari talent atau artis kami. Jadi tadi kami sudah melakukan pengaduan dan Alhamdulillah telah diterima secara resmi oleh pihak keputusan. Kami tentu berharap pihak keputusan dapat menilai kelanjutan pengaduan kami secara baik. Dan untuk yang akan kita lakukan, kenapa ini kami lakukan, yang pertama adalah, bagaimana kita ketahui, dan ada juga publik yang belum memahami bahwa artis atau rosa dalam hal ini, itu tertikat dengan kontrak atau kerjasama dengan berbagai pihak atau produk, atau menjadi ambasador dari berbagai produk. Nah, kerjasama ini ada klausul yang secara tegas menuliskan atau menegaskan bahwa artis atau talent yang berserputan berkewajiban untuk menjaga nama baiknya. Nah, bila ini tidak terjadi, resikonya cukup fatal. Pertama, kemungkinan terjadinya pembatalan kontrak. Itu kami hindari. Yang kedua, adalah denda atau penalti yang bisa dikenakan kepada artis atau talent kami. Dan, denda atau penalti itu nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ini yang kemudian membuat kami melakukan proteksi bersama tim hukum untuk melakukan pengaduan di hari ini. Dan tentu saja kami berharap ini bisa ditelanjuti secara cepat dan transparan lagi. Itu pertama yang bisa kami sampaikan. Walaupun ada hal-hal yang terkait dengan pertanyaan yang menyebut hukum, bisa nanti dijelaskan oleh pengacara kami. Bang, yang dilaporkan itu tidak aneh ya? Yang dilaporkan itu tidak aneh ya? Yang dilaporkan itu tidak aneh? Atau memang orang-orang yang dilaporkan itu seperti apa? Jadi yang dilaporkan itu akunnya? Akunnya atau warga? Titik utama yang kami laporkan adalah akun yang pertama kali memproduksi. Atau mereproduksi konten yang telah menyebabkan klien kami dirugikan. Nanti biar penasaran kami yang menjawabkan. Oke, baik. Oke, teman-teman begini ya. Pertanyaannya? Akunnya itu juga hanya orang-orang lain sama atau orang-orang lain bisa? Belum. Saya belum tahu itu akun dari mana. Karena saat ini kami baru melakukan laporan pengaduan secara tertulis kepada Mabes Polri. Atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat 3 undang-undang ITA, pencemaran nama baik, serta kefitnah ya. Nah atas hal tersebut, nanti pendidik akan mempelajari lebih lanjut bagaimana tindakan penyelidikan lanjutan atas pengaduan kami. Tentu saja, sebagai pribadi, apalagi kita tahu konser yang dilakukan di Malaysia itu kan persiapan yang cukup matang, melibarkan banyak ekosistem Indonesia kreatif, disambut baik di negara tetangga kita di dunia-dunia tiras, dan kemudian karena postingan pendek dari orang yang tidak bertanggung jawab itu, dia berdampak kontrak produktif. Itu yang pasti, dan sebagai talent atau artis saya yakin, dan kita semua tahu, perusahaan tentu kecewa dengan hal itu. Oke, saya kira... Tadi sudah pasal 27 ayat 3 undang-undang ITA, pasal ancaman hukumnya minum 4 tahun. Ya belum, nanti saatnya akan datang. Terakhir saya mau bilang bahwa, ini bukan hanya soal hukum ya, Dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan bahwa, kita mau edukasi masyarakat. Jadi proses hukum ini, yang sedang kita lakukan ini, juga akan ada efek jiran. Bahwa masyarakat juga harus cerdas menggunakan sosial media. Karena jempolnya kalau lebih cepat dari otaknya, dapatnya bisa mana-mana. Seperti yang terjadi hari-hati-hati. Ada berapa akun, Bang? Dari aku, sama Mas Demak. Kalau aku sudah mempercayakan kepada tim legal kita, Dan juga kita sudah melakukan pengaduan kepada pihak polisnya. Jadi aku lebih menyerahkan proses hukumnya, Dan kita mengandai masyarakat itu sendiri, Agar kita semua tidak, sama-sama, Menadang-ladang, Atau, apa harus, Apapun itulah. Jadi biar jelasnya nanti kita tunggu, Hasil keputusan daripada pengaduan yang kita lakukan ini, Terutama kita berikan kepada pihak polisnya. Bu Acin kan sekarang sudah tidak ada akunnya itu, Sudah menghilang, apakah dari... Bu Acin siapa ya? Eh, Bu Acin, maaf-maaf. Kan akunnya sekarang sudah hilang, Apakah sudah ada permintaan maaf sebelum menghilangkan akun tersebut, Atau ada dihubungi ya? Nanti kita... Belum berarti ya? Prosesnya sudah kita serahkan ke warna pihak yang berwajib, Jadi kita hanya... Tinggal menungguan? Ada video itu banyak yang berganti, Kalau kerugian dari pihak kita ya pasti ada, Ya, imaterial-imaterial pasti ada. Cuman ya, sekali lagi, Kita bersikap bijaksana, Menghargai keputusan negara ini kan negara hukum, Jadi makanya saya membuat pengaduan Itu berdasarkan atas Indonesia ini, Negara hukum. Jadi kita tunggu aja hasil keputusannya, Daripada Bapak-bapak kondisi ini. Kalau pemilik... Bapak, kalau respondari Ruben Onsu sendiri seperti apa? Saya gak bisa jawab kalau untuk pertanyaan ke TIOCARA, Karena saya tidak bisa menggahulukan jawaban pertanyaan pengaturan media ke TIOCARA. Walaupun kita mengalami jemani, Tapi kita tidak bisa mewakili atas pertanyaan kalian. Kalau kan Rosa jarang banget nih mengambil angka hukum nih. Ada obrolan dengan... Sudah, sudah. Kita sama Ruben Onsu, sama Onyo gak remaskan? Kabupaten ini kan Rosa jarang nih mengambil angka hukum. Emang kerugiannya cukup besar kah? Seperti apa? Ya, TIOCARA sendiri. Kita manajemennya Rosa aja. Berarti tidak ada kayak... TIOCARA sendiri memang tidak ada komunikasi untuk melakukan... Kita pokoknya hanya sebetas kita selakuinnya. Katanya kalau Ruben dihubungin juga sama TIOCARA? Saya jawab, selain itu, Kamu maaf, teman-teman mau untuk... LPNP ini. Ya, Bang. Nanti, Bang. Minta LPNP-nya aja, Bang. Nomor LPNP-nya aja, Bang. Belum. Belum. Lagi proses pengaduan. Oh, pengaduan. Iya, jadi kita supaya... Biarnya lah pihak yang berwajib Yang melakukan analisa tersebut Sehingga bisa cepat ditemukan Orang-orang yang melakukan hal yang Menurutkan kami dan Apa namanya, berbicara boh. Ada sedikit video polisnya OCA, mungkin supportnya buat TIOC dan Bicara. Kita akan di persiapan lagi nanti. Bang, mungkin ada kemungkinan akun lain yang akan dilaporkan Atau coba satu aja sejauh ini? Perkembangannya pasti akan ada. Oh, pasti akan ada. Kalau ini adanya delik aduan, maka ada laporan pengaduan. Bagaimana TIOC nanti Ibu Rossa akan datang, pasti akan datang. Bang, ini kan laporan kebaikan. Apakah ini menyebabkan kerugian sangat besar kah? Seperti yang Rambut Rossa sendiri? Karena ada laporan pengaduan, tentunya ada kerugian. Dia belur. Setidaknya potensi kerugian. Ya, sejati-jati. Kalau pemilik akun minta maaf, Bakal lanjut ke LP atau gimana? Untuk minta maaf, dengan lanjut proses hukum itu hal yang berbeda. Proses hukum akan tetap berjalankan. Sampai sekarang berarti belum ada permintaan maaf ya? Kita... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!